Kakiku goyang-goyang ketika aku duduk diam. Itu karena enam alasan ini. Anda mungkin pernah melihat kaki sebagian orang mulai sedikit goyang-goyang saat sedang duduk, apalagi orang zaman sekarang cenderung duduk diam dalam waktu lama, seperti duduk di depan komputer seharian saat bekerja, naik MRT, atau saya juga. Duduk di bus, dan ketika saya pulang, saya duduk di depan ponsel atau menonton acara TV. Berikut adalah ringkasan dari artikel mengenai penyebab goyang kaki saat duduk. 1. Mengatasi kebosanan, menggoyangkan kaki saat duduk lama bisa membantu mengurangi kebosanan dan menyalurkan tekanan yang terkumpul. Ini juga bisa berupa kedutan motorik yang mirip dengan sindrom Tourette. 2. Meningkatkan konsentrasi, menggoyangkan kaki bisa membantu meningkatkan fokus dan efisiensi kerja dengan mengurangi gangguan. Studi menunjukkan bahwa tindakan berulang ini bermanfaat bagi orang dengan ADHD. 3. Mengurangi stres, saat cemas, menggoyangkan kaki adalah cara sosial yang dapat diterima untuk mengurangi stres, berfungsi sebagai pengalih perhatian dari kecemasan. 4. Efek kafein dan alkohol, kafein dan alkohol dapat menyebabkan gemetar kaki sebagai efek samping, terutama jika konsumsi berlebihan atau penarikan mendadak dari alkohol. 5. Faktor genetik, goyang kaki dapat diturunkan dalam keluarga, seringkali terkait dengan kondisi genetik seperti tremor esensial. 6. Sindrom kaki gelisah, Restless Leg Syndrome, RLS, menyebabkan keinginan tak terkendali untuk menggerakkan kaki, terutama pada malam hari, sebagai cara untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Ini adalah alasan utama mengapa sering goyang kaki saat duduk, mencakup faktor psikologis, fisiologis, dan genetik. Terima kasih telah menonton!